Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Tung dan guru kita Ustadz Danu di Ustadz Danu Official Channel. Saya mengucapkan juga terima kasih atas sahabat-sahabat beriman yang senantiasa setia mengikuti acara kita ini ya. Buat sahabat-sahabat yang ada di Mekah, di Chicago, ada di Chicago juga nih, gimana kabar Chicago? Undang-undang aman dari pandemi ya, yang di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan di Indonesia dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Semoga kita diterima ibadah puasa kita oleh Allah SWT. Sahabat beriman, kali ini kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di channel kita bersama dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz Danu, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Muriati. Ibu Muriati, dimanapan Ibu berada karena alamatnya disini tidak dicantumkan oleh tim. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu, mau tanya suami-suami sering sakit di bagian jari-jari kaki. Sakit di jari-jari kaki setiap hari terasa sakit sehabis maghrib, maghrib pakai P. Apa yang harus diperbaiki dari segi ahlak Pak Ustadz? Terima kasih, monggo Pak Ustadz. Iya, Ibu Muriati. Ibu Muriati. Ibu Muriati. Ibu Muriati. Kalau dilihat dari ceritanya, insya Allah itu dari sihir atau jin yang mencoba masuk melalui jari kaki. Oh. Mencoba masuk melalui jari kaki. Nah, di jari kaki itu, di luar jari kaki itu ada enggak tempat-tempat lain yang masuk yang mempunyai jari kaki kanan? Ada enggak tempat yang sakit? Mempunyai lutut ikut sakit, kemudian pinggang kanan sakit, ataupun tidak kanan sakit. Kalau itu menyatu, berarti insya Allah sudah ada sihir yang masuk. Nah, kalau memang itu belum, ya Alhamdulillah mudah-mudahan enggak menyebar. Tapi kalau jari-jari setiap maghrib sakit ini, biasanya memang itu sudah masuk, tapi posisinya di jari-jari aja. Biasanya itu, biasanya itu bukan sihir. Biasanya, ini hanya biasanya aja. Saya enggak terlalu fokus dulu ya, karena biasanya memang bukan sihir. Karena kalau sihir itu biasanya naik terus dia. Terus naik menuju tujuannya. Karena sihir itu kan ada alat-alat bantu itu. Jadi ada alat bantu ditusukkan, namanya di jari. Ditusukkan di jari, kemudian ada yang nanti ditusukkan di lutut. Itu tempat-tempat nongkrongnya mereka, para jin. Kemudian ada yang dibau, atau yang mau dibikin stroke, itu di kepala ditusuk dengan sesuatu. Itu cara sihir bekerja itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau itu hanya cuma di jari-jari, ini kemungkinan itu bukan sihir. Kemungkinan ya, kemungkinan. Kemungkinannya adalah jin yang mencoba masuk. Nah, ini saya kasih analisa saya. Kemungkinan jin yang masuk. Kalaupun umpamanya itu sihir, bisa aja. Bisa. Bisa ya. Atau kerajaan jin yang ingin masuk. Tapi kalau kerajaan jin masuk, jarang lewat situ. Tapi ini bisa aja ya. Nah, jadi ada jin yang masuk lewat situ. Bisa. Karena apa? Bisa aja dulu bapak nendang. Menginjak atau nendang? Menginjaklah sesuatu. Menginjak sesuatu. Yang memang bapak gak akan tahu. Suami, ibu, muriadi itu gak akan tahu. Menginjak aja begitu. Nah, jinnya marahnya yang jari yang menginjak itu. Jadi dia hanya nongkrong di situ aja. Seolah-olah kaki itu menginjak dan merusak rumah jin itu. Saya gak tahu itu rumahnya apa enggak. Jadi jenisnya ini ada sesuatu di sini diinjak jarinya. Nah, yang diserang di sini. Kaki. Yang diserang itu di sini. Bisa seperti itu. Jadi kalau dia jalan nendang, kakinya bisa semua yang sakit. Jadi ini analisa normal aja. Sebenarnya ini bisa dipelajari kok. Hanya cuma untuk mengingat-ingat aja. Jadi bisa aja jin itu keinjak sebenarnya. Ya, gimana caranya? Saya gak tahu. Kapan mulai gak tahu juga. Ya, ya. Karena gak dijelas. Karena gak jelas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, caranya gimana? Ya, didoakan kalau itu jin biasa. Bukan sihir. Itu didoakan agar kemarahan jin itu dimohonkan, diampuni oleh Allah. Jadi gak apa-apa. Ya Allah, mohon padamu jin yang ada di jari kakiku yang marah. Karena entah terinjak, entah ini. Aku mohon agar kau ampuni kemarahan mereka. Ya, seperti itu. Karena memang sama-sama gak ngerti. Bukan terus kita itu. Ya, kan saya gak lihat. Ya, jangan seperti itulah. Ya, namanya menginjak jin dan sakit itu kan pasti atas izin Allah. Jadi semua itu terkait dengan izin Allah. Jadi jangan merasa. Karena saya gak melihatnya gak harus seperti itu. Ya, jadi itu mohon ampun kepada Allah. Kemudian didoakan agar jin itu marahnya diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu dulu aja didoain. Beberapa hari, momen satu, dua, sampai tiga hari. Kalau sakitnya tetap, nah ini beda lagi. Kalau sakitnya tetap, bisa aja itu sihir. Tetap setelah didoakan. Nah, setelah didoakan itu tetap, bisa aja sihir. Doakan dengan cara-cara sihir. Cara-cara sihir itu gimana? Di Youtube saya yang lain banyak. Jadi saya tidak menangkan di sini. Biar teman-teman beriman itu mencari Yusuf saya yang berhubungan dengan sihir. Itu nanti akan faham. Dicarat aja doanya. Nah, nanti apakah bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Allah Alam? Saya enggak tahu. Tetapi, kalau memang suka mendengar kajian saya, saya yakin teman-teman beriman ini, insya Allah sholatnya tertip lah. Nah, kalau sudah sholatnya tertip, lurus kepada Allah, mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah, dikabulkan. Ya, itu. Kalau itu sihir. Ya, kalau itu sihir. Insya Allah seperti itu. Kalau bukan sihir. Kalau bukan sihir, bisa aja ini beda. Bedanya adalah, apa namanya, ilmunya dulu, ilmu dulu, yang sebenarnya beliau itu tidak pernah pakai, dan masih ada di tubuh beliau. Bisa aja seperti itu. Dan ilmu itu protes, karena bentuknya sakit. Itu ilmu itu protes. Kalau dia tiap maghrib itu sakit, nah, jenis ilmunya dulu, itu biasanya amalan. Karena dulu biasanya tiap maghrib itu, ngamal-ngamalin, ini dulu, bisa waktu masih mudanya, ya bisa, ini bentukannya amalan. Nah, ilmu ini apalah, ya itu dia protes. Kenapa enggak pernah ngamalin lagi, seperti itu. Jadi dia minta jatah lah. Jatah seperti itu. Nah, itu, dia minta jatah. Nah, selama ini memang orang enggak paham, bahwa itu nanti ada jatahnya, pasti. Makanya, kenapa kalau saya memberikan pengetahuan, ya sama seperti dalam Quran, cobalah kalau baca Quran itu, niatnya satu lillahi ta'ala, enggak usah punya keinginan duniawi. Biarlah Allah nanti yang mengatur, karena Allah kan yang mengatur dunia, termasuk rizki kita itu, Allah yang mengatur. Jadi bukan kita mengatur Allah, sehingga dengan baca ini, baca itu, Allah itu mengabulkan langsung, ya enggak lah. Enggak seperti itu, ya. Belajarlah berpikir, realistis, tapi agamis. Katanya Allah mengatur bumi, langit, dan seisinya, tapi dengan bacaan tertentu, Allah itu nurut zaman kita. Itu kan lucu, menurut saya. Maaf kalau saya salah, tapi menurut saya ya lucu aja. Berpikir, ayo kita mikir realistis. Kita itu makhluk Allah, enggak mungkin kita ayo mengatur Allah. Enggak, insya Allah. Jadi jangan sampai nanti, kita itu taunya di akhirat, bahwa kita main Tuhan-Tuhanannya itu, jangan sampai. Enggak boleh. Harus belajar mulai sekarang, enggak boleh. Kita hanya makhluk. Itu aja. Mudah-mudahan bisa menjadikan, gambaran untuk Ibu Muriyati. Eh. Muriyati, Ibu Muriyati, sehingga bisa diberikan pada suaminya. Youtube ini, jawaban saya bisa menjadi, jawaban untuk doa. Doa sendiri, insya Allah bisa. Enggak aneh-aneh doanya, enggak usah. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muriyati, demikian penjelasan dari guru kita, Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan, Ibu Muriyati menyimak acara ini ya. Dan mudah-mudahan, Allah memberikan kesembuhan untuk suami Ibu Muriyati. Amin. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya, dari Sakira Putri. Sakira Putri ya, bertanya, Pak Ustadz, gimana doanya untuk kecemasan? Saya sakit GERD lambung, suka cemas, kadang suka takut kalau di rumah sendiri, suka seset, dada berdebar-debar. Monggo, Pak Ustadz. Sakira Putri. Oke. Penyakit GERD Mbak Sakira ini, sama cemas ini, menurut saya, ini banyak sekali persoalan. Jadi bukan GERD, kemudian minum obat lambung, hilang. Enggak. GERD menurut saya, karena ini sudah sering, sebenarnya GERD itu bisa saya kategorikan, itu sihir. Sihir dan di dalam tubuhnya Mbak Sakira itu, ada ilmu. Jadi antara sihir dengan ilmunya Mbak Sakira itu, berperang di dalam tubuh Mbak Sakira. Kalau Mbak Sakira enggak punya ilmu, enggak apa-apa. Ilmu itu bisa saja turunan dari ayah, atau dari kakek, atau dari buyutnya, yang menurun pada Mbak Sakira, dan Mbak Sakira enggak paham. Satu itu. Kemudian yang kedua, ada deg-degan dengan kecemasan, takut. Di sini ada dua hal yang harus saya ceritakan, biar sahabat beriman ini, pintar ya, dalam menganalisa diri sendiri. Karena kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Kita yakin Allah itu maha menyembuhkan. Jadi minta pertolonganlah kepada Allah Ta'ala dengan melalui atau wasilahnya Quran. Ini saya bacakan. Bagaimana ini, akhlak ini bisa terjadi seperti itu. Jadi, yang deg-degan, kemudian cemas, itu ada beda. Ada beda, tapi ini nanti Mbak Sakira, atau siapapun selain Mbak Sakira, ini bisa berpikir. Kalau di sini yang pertama, ada sihir yang saya ceritakan, bisa saja. Sihir ini ingin mempengaruhi Mbak Sakira Putri. Sihir ini ingin mempengaruhi. Jadi bisa saja Mbak Sakira Putri, menurut orang yang menyihir ini, menarik, cantik barangkali. Sehingga orang ini ingin menghipnotis, atau memelet, atau menginginkan Mbak Sakira Putri itu tertarik sama dia. Bisa. Kemudian yang kedua, kalau memang ini wujudnya cemas, bisa saja. Sihir tersebut dimasukkan agar menjadikan Mbak Sakira Putri itu muncul ketakutan berlebih. Bisa saja. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya ini lari ke arah seperti skizofrenia, karena ini berhubungan dengan cemas yang berlebihan, takut kalau di rumah sendiri, padahal dulu enggak takut mamanya. Nah ini bisa saja. Ada seperti halusinasi atau skizofrenia, tapi tingkatnya enggak terlalu dalam. Jadi bisa saja awalnya Mbak Sakira itu ada persoalan yang menjadikan Mbak Sakira Putri itu mikir, dipikirin, kemudian apa namanya, ada ketakutan, di masalah itu ada ketakutan, ada cemas, saya tidak tahu persis, kalau memang Mbak Sakira Ibu Putri ini masih muda, belum nikah, bisa saja, memang ada ancaman dari orang lain, bisa. kemudian ancaman, intinya ancaman bisa atau ya begitulah wujudnya. Bisa saja berhubungan dengan, kalau enggak mau dengan saya, nanti aku sandat, aku bunuh, mamanya bisa saja, sehingga ketakutan itu muncul. Sehingga itu bisa menjadikan masuknya jin melalui psikis. Jadi masuknya jin melalui psikis ini, yang kita sering dengar itu penyakitnya namanya halusinasi. itu psikis, itu jin masuk melalui psikis. Jadi masuk bukan karena mantra, masuk bukan karena ilmu, tapi karena psikis. Otak orang tersebut yang mengundang, misalnya. Kalau orang itu emosional, ya jin yang hobinya emosional akan masuk. Kalau otaknya terlalu bersedih, jin yang senang bersedih, dia masuk, sehingga orang tersebut maunya nangis mulu. Kalau banyak sekali secara psikis. Jadi jin itu di tubuh orang itu sebenarnya banyak. Termasuk orang-orang yang beriman, ya iriman kepada Allah, ya banyak. Kalau memang kelakuannya tidak baik, ya dia masuk. Jadi harus diketahui seperti itu. Jadi kalau memang mau benar-benar tahu tentang kehidupan jin, apa yang dikerjakan jin, saya akan memberi salah satu ilmu bahwa jin itu masuk melalui semua lini. Apalagi setiap seorang muslim, dia melakukan suatu perbuatan, walaupun perbuatan itu baik, dia tidak melakukan tidak basmalah, jin itu insyaallah masuk ke tubuh orang tersebut. Siapapun orangnya. Tidak peduli dia itu peci seperti saya, tidak peduli dia orang jalanan, preman, atau yang lebih hebat itu kafieh mamanya, hanya jemak dikiniin atau pakai peci, peci, haji itu, dia tetap masuk. Mau pakaian seperti saya atau gamisan, masuk. jadi jangan merasa tubuh itu tidak ada J-nya. Yang tidak ada J-nya itu hanya Rasul. Manusia seperti kita itu insyaallah masih. Kalau dia masih merasa tubuhnya suci, hebat. Jadi Mbak Sakira boleh nanti berpikir, kemudian cara doa, untuk doa sihir sudah ada di Youtube yang lain, untuk doa skisofrenia ada di Youtube yang lain, Mbak Sakira silahkan mencari dengan ikhtiar Youtube-Youtube kami, sehingga nanti bisa belajar. Kalau untuk sihir, kalau Mbak Sakira betul oh iya dulu saya memang ada orang suka sama saya, mengancam saya, boleh cari Youtube saya, nggak apa-apa, itu juga ikhtiar. Kenapa saya nggak langsung bicara, saya mengajak saudara-saudara beriman saya ini untuk ikhtiar, karena dengan ikhtiar itu dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala, apalagi ikhtiannya baik, itu menurut saya. Jadi jangan hanya cuma tangan itu dibalik seperti ini, harus berikhtiar. Dan ini menurut saya asik, karena dengan asik itu kita kan ingin sekali. Jadi ingin sembuh, dan ingin sekali mengetahui yang mana yang pas dengan saya. Mbak Sagira Putri, saya yakin kalau memang Mbak Sagira sering ada di ini, mencari Youtube saya tidak akan sulit. Mudah-mudahan dengan berdoa, mirip, doa itu bisa dicadat, boleh Mbak Sagira Putri, doa itu dicadat untuk Mbak Sagira Putri sendiri, boleh. Jadi sihir itu untuk Mbak Sagira Putri sendiri, atau siapapun, itu yang ada doa sihir dicadat untuk diri kita, bisa. Jadi kalau saya doa itu kan untuk orang lain, itu untuk diri kita. Insya Allah bisa. Silahkan banyak yang sudah membuktikan, dan Alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah. Oleh Allah, bukan saya. Oleh Allah. Ya, kenapa Allah memberikan kesembuhan, padangkali imannya cukup lumayan, bagus di arah mana Allah, sehingga Allah mengakbulkan. Kurang lebih seperti itu, kalau ada kurangnya, saya minta maaf Mbak Sagira Putri ya. Tapi silahkan mencari Mbak Sagira, saya ajak Mbak Sagira bermain puzzle dengan saya. Faham maksud saya? Insya Allah harus faham. Faham Pak Ustaz. Orang Muslim itu harus serdas. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Allah Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Mbak Sagira Putri, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat Mbak Sagira. Amin, amin. Dari istiar-istiar yang nantinya akan dilakukan pastinya. Oke, berikutnya Pak Ustaz, ini ada dari Hendrianto, Bapak kali ini ya. Hendrianto, Bapak Hendrianto. Ibu-ibu kali ini. Coba Ibu Hendrianto itu cocok nggak ya? Ibu Hendrianto atau Bapak Hendrianto, mudah-mudahan mendengarkan acara kita ya. Ini pertanyaannya saya tanyakan ke Pak Ustaz Danu. Pak Ustaz, mohon bantu doanya. Saya sakit pembengkakan jantung. Setiap hari sesak nafas. Sudah pasang ring. Sudah pasang ring juga. Sekarang makan susah. Sakit jantung, makannya susah Pak Ustaz. Mau ikut puasa juga, tapi mau ikut puasa. Secara ahlak, apa yang harus saya perbaiki? Onggo Pak Ustaz. Iya, Pak Hendrianto. Jantung, ring, dan bengkak itu insya Allah hampir satu profesi, satu jalan. kalau di ring berarti marahnya biasanya keluar atau sering marah, disimpan, di dekat ya. Simpannya, oh dekat. Simpan itu sering maksud saya, sering disimpan. Marah sering simpan atau marah sering dikeluarkan. Itu nanti ada penyumbatan pada pembuluh darah di jantung. Itu biasanya sama teman-teman dokter itu di ring. Di ring. Nah itu, kemudian kalau bengkak jantung, sebenarnya mirip. Cuma kalau bengkak jantung, ini marahnya kuat. Nah tapi disimpan. Jadi marah, disimpan. Nah itu bisa bengkak jantungnya. Ini kayak saudara saya, ini Ustaz Taseb, itu kalau marah terus diduk. Itu takutnya mudah-mudahan tidak bengkak jantung ya. Amin. Mudah-mudahan. Jadi ilmu. Jadi kasihan lah ya. Jadi, itu kalau marah sudah di sini, sudah di dada nih, tahu nih. Kemudian itu disimpan. Nah itu insya Allah nanti bengkak jantung. Kalau Pak Hendrianto, ini saya mau tanya. Kalau umurnya di bawah 45, insya Allah itu ada urusannya dengan orang tua bisa, dengan istri bisa. Istrinya jengkelin bisa. Jadi, marah tapi diem. Nah ini harus belajar untuk dihilangkan Pak Hendrianto, karena ini bisa saja. yang jantung ini tiba-tiba langsung bablas. Jadi harus hati-hati saya tidak main-main, walaupun saya senyum-senyum, ya memang saya setiap saatnya senyum. Jadi Pak Hendrianto dan juga teman-teman sedulur beriman yang lain harus hati-hati. Marah itu betul-betul masalah bagi orang muslim. Kenapa hadisnya ceritakan latadob walakal janah itu janganlah marah bagimu surga itu gak main-main. Karena kalau orang marah itu dari kalimat hadis tersebut pasti masuk neraka. Jadi kita harus berpikirlah yang serdas hadis itu tidak hanya untuk hafalan hadis itu adalah untuk dikerjakan. Benar-benar harus serius. kerjakan. Itu kata Rasul dan Rasul pun dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Ta'ala. Gak main-main. Keliatannya kalau kita itu dakwah enak. Laitan-tabu walakal janah jangan marah bagimu surga habis habis ceramah masih aja marah itu jangan. Belajar. Apalagi yang gak ceramah. Orang biasa lah ya begitu. Ngabisin uang di rumah sakit bukan salahnya rumah sakit kalau saya harus belajar. Arie mulai sekarang harus belajar. Jangan main-main. Karena Allah itu senantiasa melihat kita dimana penjagaan kita adalah para Malaikat. Pak akan ngelus-ngelus kepalanya lagi. Emang mau marah sama siapa lagi Ustadz? Paling gitu kalau saya. Untuk Pak Hendrianto belajar benar serius ya. Ayo benar-benar serius. Karena kalau Pak Hendrianto betul-betul bisa tidak marah. Marah itu disimpan diem diem macucu tetap marah itu namanya. Tanya sama Malaikat kalau gak percaya pasti itu marah. jangan ya jangan. Ayo Pak Hendrianto karena ini sudah bengkak jantung itu gak ada obatnya Pak Hendrianto. Coba Pak Hendrianto koreksi marah sebelum bengkak jantung itu sama siapa? Ini saya kasih cara-cara menganalisa. Kalau Pak Hendrianto betul-betul ketemu oh sama istri saya minta maaf sama istri. Oh sama orang tua saya minta maaf sama orang tua saya. Oh sama pimpinan saya minta maaf sama pimpinannya Pak Hendrianto. oh sama siapa silahkan minta maaf sama beliau kemudian jangan diulang lagi karena Allah betul-betul jangan diulang dan mulai hari itu hari ini ya kalau memang bisa tutup yang namanya marah jadikan senyuman kalau ada masih ada marah Ustaz kan namanya lagi latihan gak marah istighfar karena istighfar itu sudah dijelaskan Rasul pun beristighfar lebih dari 70 kali ayo kita istighfar lah sering kali baru mobil kita diselip aja jengkel lah ayo ngapain biarin aja biarin aja dia nyelip karena memang dia butuh nyelip mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala jadi jangan semua keadaan itu dibikin marah 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 terus mudah-mudahan bisa menjawab Pak Hendrianto dan teman-teman beriman yang lain dan buktikan buktikan insyaallah kalau memang ketemu mohon ampun kepada Allah Ta'ala minta maaf terhadap orang yang jengkelit insyaallah sesak nafasnya itu hitungannya bukan jam biasanya hitungannya hanya detik atau menit sesaknya insyaallah hilang insyaallah dan ini bisa dibuktikan kita membuktikan bagaimana Allah itu melalui Jibril dan disampaikan kepada Rasul disampaikan kepada kita ayo kita buktikan itulah kebenaran dari hadis yang sahih insyaallah kita lebih menjadi yakin kepada Allah Ta'ala yakin kepada Rasul yakin kepada malaikat yakin kita kepada kitabullah dan juga takdir termasuk hari akhir sehingga kita mencoba belajar untuk lebih istiqam menyembah pada Allah menjalankan perintah-perintah insyaallah amin Pak Indrianto mudah-mudahan ini manfaat bagi Pak Indrianto ya amin terima kasih Pak Ustadz Pak Indrianto mudah-mudahan ini bisa menjadikan apa namanya menjadikan Pak Indrianto memahami penyebab sakitnya dan Allah memberikan kesembuhan amin amin baiklah Pak Ustadz mungkin masih ada satu lagi masih ada satu lagi pertanyaan satu atau kalau ada waktu masih ada satu lagi jadi dua Pak Ustadz ini dari Umi Lili Umi Lili Pak Tung itu stres banyak yang sakit takut takut baca ikut takut jadi mati langkah buat Ibu Umi Lili mudah-mudahan mendengarkan kita ini ada pertanyaan yang akan saya bacakan kepada Pak Ustadz Danu Assalamualaikum Pak Ustadz saya mau tanya saya katanya saya katanya dokter punya penyakit asma dan saya tiap hari sesak nafas tiap hari jam berapa nih nanti Umi mungkin bisa di ini ya yang mau saya tanyakan apa dosa yang membuat saya punya penyakit sesak ini insyaallah saya akan berusaha untuk merubahnya amin dan bertawabat amin andai berhubungan sama manusia saya akan minta maaf oke Alhamdulillah ya Umi Lili sebenarnya asma itu kayaknya pernah kita bahas ya pernah ada youtube langsung tulisannya asma gitu ya dan sesak nafas lagi Umi Lili silahkan Umi Lili buka channel youtube saya khususnya yang berhubungan dengan asma karena disitu akan gamblang Umi Lili tipikal asma itu biasanya disitu sudah dijelaskan insyaallah ya dijelaskan kapan mulai kena asma dari kecil atau dewasa atau baru menikah itu beda-beda nanti ya kalau dari kecil itu dari ada ilmu di tubuhnya Umi Lili kalau dewasa ada kemarahan dengan orang tua yang disimpan kalau mamanya setelah menikah ada kejengkelan yang disimpan dengan suami kemudian tipikal Umi Lili sendiri biasanya kalau ada persoalan itu disimpan sendiri tidak diceritakan itu yang menjadikan asma di luar ada ilmu-ilmu lain yang berkecamuk disitu asma untuk teman-teman dokter hanya dikasih obat-obat seperti itu tapi untuk kita ada beberapa cara penyesaian dengan doa kepada Allah Umi Lili mari bermain puzzle dengan kita cari youtube saya yang hubungannya dengan asma sehingga bisa kembali lagi membuka youtube-youtube yang lain karena memang saya mencoba untuk memberikan question dan answer ini agak lebih lebih detail istilahnya caranya insyaallah ada cara bagaimana menyelesaikan kalau ilmu bagaimana cara ada ayo kita bermain puzzle bermain puzzle niatnya karena Allah itu akan menjadi pahala Umi Lili mudah-mudahan bisa menjadikan jawaban nantinya bisa difahami kalau memang betul akui dengan senyuman kemudian berubah mulai karena Allah dimulai harus betul-betul karena Allah mudah-mudahan bisa menjawab nanti ilmu Umi Lili karena asma itu kayaknya gamblang saya ceritakan ya terima kasih Pak Ustadz buat Umi Lili mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat Umi Lili ya amin ini pertanyaan terakhir kayaknya Pak Ustadz dari Yosi Nuri Yosi Nuri ya oh Ibu Yosi Nuri semoga selalu istiqomah dalam membagikan ilmu ahlak terima kasih Ibu Yosi telah mendoakan kami ya mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan dunia dan akhirat Ibu Yosi Nuri amin maaf mau bertanya Pak Ustadz kalau sakit gagal ginjal hubungannya dengan ahlak apa mohon penjelasannya Ustadz iya gagal ginjal berhubungan dengan ahlak itu ginjal itu untuk menyaring yang baik dan yang tidak baik yang baik nanti dimasukkan ke dalam tubuh lagi diolah kemudian yang tidak baik dikeluarkan salah satunya melalui urin ya ginjal itu kalau rusak apalagi kreatinin yang tinggi urium protein tinggi itu ginjal nya memang rusak organ dan itu biasanya kalau teman-teman dokter di transplantasi bisa itu untuk dicangkok istilahnya atau kalau memang urium kreatinin protein tinggi itu biasanya cuci darah nah kalau memang sudah di atas dua atau ini biasanya disuruh dokter itu cuci darah nah kenapa gagal ginjal ini muncul kalau gagal ginjal ini muncul di usia belum 45 insyaallah ada persoalan dengan orang tua atau dengan mertua dimana yang sakit gagal ginjal ini menyimpan marah menyimpan jengkel dan marah marahnya enggak kuat sekali tapi jengkel dan marah saya anggap marahnya enggak terlalu kuat ya ini menyimpan jengkel dan marah itu hampir setiap saat dan insyaallah nanti yang rusak itu ginjal kalau di atas umur 45 biasanya dengan suami siapa tadi yang bertanya Yosinuri Yosinuri kalau di atas umur 45 itu biasanya dengan pasangan entah dengan suami atau dengan istri suaminya galak atau istrinya galak sehingga tertekan padahal ada kejengkelan terus-menerus kesimpan nah itu insyaallah bisa jadi gagal ginjal insyaallah nah caranya mengembalikan agar baik gimana yang jelas akhlak itu harus diperbaiki jangan ada kejengkelan marah lagi makanya disini saya ceritakan sebenarnya orang sakit itu tanda-tanda orang itu bisa aja masuk neraka menurut ayat yang lain ayatnya adalah artinya apa sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia siksa kecil di dunia itu apa bagi seseorang ya itu sakit sebelum siksa besar di akhirat siksa besar di akhirat itu apa siksa besar di akhirat itu berarti masuk neraka berarti orang yang sakit itu menurut ayat ini surat asajadah ini itu akan masuk neraka makanya saya mencoba mengingatkan khususnya diri saya sendiri dan juga saudara-saudara saya yang beriman itu untuk memahami ayat Quran bukan isapan jempol belaka kalau sudah diceritakan seperti itu apakah kita masih sombong dengan sakit itu bisa menggugurkan dosa kalau memang disitu diceritakan bahwa orang diberi siksa kecil oleh Allah Ta'ala itu akan masuk neraka kita harus berpikir normal haruslah kita tobat kembali ke jalan Allah Ta'ala lagi siapa yang mau kembali ke jalan Allah mudah-mudahan nanti betul-betul diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk surga amin nah ibu Yosinuri kembali ke jalan Allah dengan tidak jengkel atau tidak marah kepada suami kalau ini ibu ya maaf loh kalau saya salah ya tidak jengkel dengan pasangan atau tidak jengkel dengan orang tua atau dengan mertua minta maaf setiap hari minta maaf setiap hari terus dan mulai komunikasi dibuka tidak ada kejengkelan sama sekali serahkan sama Allah kalau memang sudah menikah kalau suaminya agak galak atau istrinya agak galak belajarlah untuk memahami biarkan aja tapi bagi suami kalau istrinya galak harus dikat tidak boleh ibu tidak boleh galak karena marah ngomnyeng ngomel itu dosa harus seperti itu karena membiarkan istri galak itu juga salah juga sebagai seorang imam salah tidak boleh juga harus belajar semuanya karena memang masuk surga itu sulit harus belajar seperti itu ibu Yosinuri ini ibu atau emas saya tidak tahu juga ya mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban harus meminta maaf dengan siapa kita jengkel menyimpan jengkel menyimpan jadi marahnya itu pagi siang itu masih sore masih malam apalagi seperti itu dan besok kalau ingat masih jengkel seperti itu awalnya seperti itu sehingga nanti suatu ketika Allah menjadikan rusaknya ginjal jadi harus belajar mudah-mudahan difahami kemudian doa kepada Allah Ta'ala mohon ampun Allah yang memberikan kita itu penyakit karena dosa-dosa kita Allah yang memberikan kesembuhan kalau kita mau kembali ke jalan Allah melalui Quran itu tadi Quran itu sifat penyembuh penyembuhnya bagaimana ayo beraklak dihilangkan aklak yang tidak baik nah itulah penyembuhnya mudah-mudahan bisa menjadi menjawab Ibu Yusinuri sehingga doa itu dilakukan tanpa henti terus-merus mudah-mudahan nanti kreatininnya mulai turun 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 alhamdulillah mudah-mudahan nanti kalau diberi kesembuhan jangan berhenti memohon ampunan tetap doa karena siapa tahu nanti akan kumat lagi saya mendoakan mudah-mudahan tidak ini hanya karena mohon maaf ya kalau saya bercerita begini dosa kita itu kan kita tidak tahu catatannya nah memang pada saat Allah itu bisa memberikan kesembuhan atas penyakit bisa saja dosa kita itu memang belum belum hilang semua ayo terus saja teruskan dimohonkan ampunan kepada Allah mudah-mudahan suatu ketika memang dosa itu di mata Allah sudah habis ya titik pada kita dengan Ibu Yusinuri dengan pasangan bisa saja aman tapi Ibu Yusinuri mempunyai titik dengan kemarahan atau jengkelan dengan orang tua atau dengan mertua ya mudah-mudahan bisa aman lagi ya insya Allah Ibu atau bapak saya terus tidak tahu Ibu Yusinuri saya anggap Ibu karena namanya kayaknya nama cewek Ibu Yusinuri mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan bisa di praktekkan dan serius hanya Allah yang bisa mengobati bukan siapa-siapa karena kalau teman-teman dokter itu hanya hanya apa namanya hanya apa namanya hanya cuci darah terus sampai kapan sampai meninggal kalau teman dokter kalau mau jujur sampai kapan sampai meninggal jadi itu kalau di teman-teman dokter jadi harus berpikir karena kesembuhan itu milih Allah dan mudah Ibu Yusinuri bisa memahami dan mudah-mudahan nanti diberikan kesembuhan oleh Allah Amin Amin kita ini undang-undang Allah memberikan kesembuhan buat Ibu Yusinuri Amin nah sahabat beriman dimanapun berada demikianlah perjumpaan kita kali ini marilah kita senantiasa memperbaiki ahlak kita agar kita tidak terkena penyakit supaya kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi kepada Allah Subhanallah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membacakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel kita ini saya dan segenap tim yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih